KABAR PENTING UNTUK PARA PELAKU BISNIS DI TANAH AIR Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diprediksi melambat. Hal itu terungkap dari rapat kerja antara Pemerintah, Ban Indonesia, BI, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Badan Pusat Statistik, BPS, dengan Komisi 11 DPR, Kamis 31 Agustus 2023. Rapat itu menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN, 2024 sebesar 5,2 persen. Angka tersebut mendekati batas bawah kisaran yang diusulkan dalam kerangka ekonomi makro-makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024 sebesar 5,1 persen hingga 5,7 persen. Angka tersebut juga melambat dibandingkan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,3 persen. Pelambatan ekonomi terjadi seiring proyeksi di tingkat global yang ditetapkan berbagai lembaga internasional. Lembaga tersebut antara lain International Monetary Fund, IMF, Bandunia, serta The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Menurut Suahasil, untuk mencapai target tersebut, butuh stabilitas ekonomi, sosial, politik tetap aman. Pasalnya, tahun depan akan berlangsung pemilu legislatif 2024 dan pemilihan presiden. Pemilu bisa menjadi alat yang bisa mendorong kegiatan ekonomi yang lebih kuat di masyarakat terutama dari sisi konsumsi dan tentu produksi, kata Suahasil. Terima kasih telah menonton!